Ya pemirsa, satu unit minibus terbakar di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Morosabak Barat, Tanjung Jabung Timur. Mobil tersebut diduga membawa BBM ilegal. Beginilah detik-detik terbakarnya satu unit minibus dengan nomor polisi BH1597AR di dekat Jembatan Muara Sabak, Kecamatan Muara Sabak, Minggu Dinihari. Terbakarnya mobil diduga mengangkut bahan bakar minyak ilegal itu berhasil terekam dan diabadikan dalam kamera video salah seorang warga. Api yang dengan cepat membesar dan melahap habis seluruh bodi mobil. Diketahui saat kejadian, sopir minibus malang itu kabur terlebih dahulu meninggalkan kendaraannya di tengah jalan. Mobil yang terbakar diduga telah dimodifikasi. Tangki mobil diubah ukurannya menjadi lebih besar. Selain itu ada pompa air manual yang diduga berfungsi untuk mengeluarkan BBM dari tangki. Kuat dugaan mobil tersebut mengangkut BBM mentah atau minyak bayat untuk dijual di wilayah Tanjung Jabung Timur. Kini polisi masih melakukan pencarian terhadap sopir kendaraan yang langsung kabur sesaat sebelum kejadian. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian resort Tanjab Tim. Guna proses penyelidikan minibus yang terbakar saat ini diamankan polisi sebagai barang bukti. Eko Wijaya, Jek TV melaporkan.